Assalamualaikum Wr Wb Ini berarti kelas yang Pismat 2 kemarin ya? Iya Pak Jadi yang Pak Kenapa? Yang kelas Pak Sam berarti ke Pak itu ya? Pak Gingin ya? Oh kelas sama Pak Ion Pak Kok sama Pak Ion sekarang? Iya Oh iya iya Oke terima kasih teman-teman Kita ketemu kembali Semoga tidak bosen Dan mudah-mudahan tambah semangat Ini kewajiban kita gitu Jadi saya wajib menyampaikan Kemudian Anda juga wajib kuliah Jadi sama-sama kita mengembalikan kewajiban Semoga ini menjadi kebaikan dan kemanfaatan diri kita Minimal untuk diri kita masing-masing Syukur-syukur bagi yang lain Oke kemudian yang kedua Gelombang Jadi mekanika gelombang ini Sebetulnya ini polanya sama gitu Jadi lebih banyak menekankan kepada Formulasi matematis Jadi kalau tadi sejarah kan kita Cuma ngobrol-ngobrol Jadi kalau disini di gelombang Sekarang kita bekerja lagi Bahannya kemarin kita sudah Modalnya kemarin kita sudah ada di Kemudian di fisika dasar Termasuk kemarin kan di ujian ada Tentang gelombang Nah hari ini Kita coba maknai lebih dalam Sehingga Pemaknaan kita terhadap konsep gelombang itu Mudah-mudahan bisa tambah Bertambah Syukur-syukur bisa lebih baik Syukur-syukur Oke Kemudian ini 4 SKS Dibagi 2 kuliahnya Sama dengan mekanika Sudara Jadi kalau ini nilainya B kan Lumayan Lumayan Bisa mengurangi IP Jadi tolong sekali lagi Seperti biasa Tolong bantu saya Supaya saya bisa Mengasih nilai Lebih besar Yang kemarin saya bilang Minimal Nilainya Tidak boleh ada yang cek Tidak boleh ada yang cek Karena ini 4 SKS Pola kuliah yang kita lakukan Sama Saya akan lebih banyak Mengedepankan Lembar kerja Jadi sehingga Anda bekerja di rumah Waktunya lebih lapang Bisa Kalau tidak mengerti Bisa bertanya Baik ke teman-teman Ataupun ke saya Sehingga Diharapkan Terlebih ini daring Jadi saya Tidak bisa mengontrol Dengan penuh Bagaimana Kesusahan Anda Bagaimana tingkat Pemahaman Anda Maka caranya Untuk mengetahui Untuk memastikan Bahwa Anda itu Belajar Saya lebih banyak Menghargai lembar kerja Jadi oleh karena itu Nanti Lampat laun Mudah-mudahan Mulai minggu depan Lembar kerja Mulai Mulai dibuka Itu di open Bisa mulai dikerjakan Kalau sudah lengkap Nanti seluruhnya Bisa dibuka Nah bagi Anda Yang Belajarnya Bisa lebih cepat Itu bisa Ngerjakan Lembar kerja Lebih dulu Yang akan datang Jadi sehingga Anda Bisa Lapang Waktunya Untuk belajar Dan Kalau masih ada Sisa Bisa fokus Ke mata kuliah yang lain Dengan syarat Dengan catatan Kemahaman Kita tentang Belombang itu Untas Paling tidak Yang dasar Paling tidak Yang dasar Kemudian yang ketiga Sebetulnya Sebetulnya Bagus Cuma karena ini Posisi Kurikulum Bagusnya Harusnya Gelombang itu Diambil setelah Mekanika Sebaiknya Tetapi karena Ini keluar Di semester yang sama Itu nasibnya Seperti Fisika modern Dan kuantum Jadi dia keluar Di semester yang sama Jadi Apa namanya Terpaksa Apa namanya Walaupun belum Selesai mekanika Anda harus Selesaikan Sama-sama Menyelesaikan Gelombang Tapi nanti Kita coba Siasati Supaya Bekal yang cukup Tentang Modal yang dibutuhkan Untuk memahami Gelombang itu Bisa menjadi Bahan dasar Kita semua Anda Untuk memahami Gelombang Sebetulnya Lagi-lagi Dasarnya adalah Dasarnya adalah Gelombang Sorry Pismat 2 Plus Mekanika Cuman nanti Mekanikanya adalah Mekanika yang Hukum Newton Sebetulnya Yang paling dominannya Hukum Newton Nah Nanti Dengan bahan itu Kita coba Ingin memahami Gelombang Yang paling besar Tetap Vector Vector Kemudian Integral Kemudian Diferensial Ini yang paling Domina Yang paling domina Jadi Isinya hanya Itu-itu lagi Itu-itu lagi Modal dasarnya Jadi oleh Karena itu Sambil berjalan Kita menyempurnakan Fismat Kita kemarin Belajar Fismat Terburu-buru Gak apa-apa Sekarang Kita Sempurnakan Sambil belajar Gelombang Sambil belajar Mekanika Kita sempurnakan Pemahaman kita Tentang Matbis Sehingga Itu tidak menjadi Hal yang menakutkan Tidak Menjadi Sumber yang Mendegradasi Semangat kita Jadi kalau Lihat Rumus itu Kita langsung Panas dingin Atau paling tidak Terjadi penurunan Minat Karena Yang terlihatnya Cuman itu lagi Itu lagi Rumus lagi Oleh karena itu Kita harus selamat laun Belajar Mengartikulasikan Membahasakan Apa yang ada Di dalam Rumus Oke Jadi Kuliahnya 4 SKS Total berarti 16 salib pertemuan Dibagi 2 32 Nah Tentunya tidak mungkin 32 nya kita pakai Zoom Sebagian besar Nanti Oke Sebagian besar Nanti materi disediakan Dan LKM disediakan Di dalam aplikasi web Kemudian Maling tidak Minimal Minimal Kita bisa ketemu Dengan Zoom ini 16 kali Itu pun Kalau Anda Punya kesulitan Tapi kalau Anda Bisa berlari Itu saya sangat Saya sangat Suka Kalau Anda bisa Belajar mandiri Sehingga nanti Fokus kita Pada diskusi Jadi bukan pada Mendengarkan Sajian Jadi LKM Melalui web LKM nya Anda juga Uploadnya Melalui web Hanya Anda Yang bisa melihat Dan saya Kemudian Yang ketiga Anda mencatatkan Segala sesuatunya Di diari Sama seperti kemarin Jadi lakukan Seperti apa yang ada Di mekanika Dan sejarah fisika Catatkan Apa yang Anda Alami Kesusahan Apa yang Anda Alami Kemudahan Apa yang Anda Peroleh Pengetahuan Apa yang Anda Dapatkan Hal apa yang Tidak dimengerti Anda semua Ceritakan Sehingga Saya bisa Membayangkan Apa yang Anda Nah Bayangan itu Itu cukup Membantu saya Untuk Memahami Anda Mengerti Tentang Anda Jadi saya harus Paham betul Seperti mata kuliah Sebelumnya Saya harus Paham betul Bahwa Anda Itu punya kesulitan Saya harus Paham betul Harus mengerti Sehingga Saya tidak Menjatuhkan Anda Tidak menilai Anda Tanpa saya tahu Keadaan Selama Saya pikir Anda Kuliah dan Mengerjakan tugas Sudah dijamin Bagi saya Sudah cukup Anda bisa mendapatkan Nilai B ke atas Sudah sangat cukup Kehadiran Dan mengerjakan tugas Kesempurnaan dapat Nilai Amin A plus Dilihat dari Kesempurnaan tugas Oleh karena itu Berusaha Untuk hadir Mendengarkan Itu menjadi penting Mengerti itu Soal Karena itu Butuh waktu Kemudian Mengerjakan tugas Itu adalah Modal Anda Yang akan menjadi Sumber penilaian Bagi saya Kemudian Mencatatkan diari Itu juga penting Untuk menjadi Bahan penilaian Jadi diari Anda Saya nilai ya Diari Anda Saya nilai Jadi polanya Sama dengan mereka Hanya materi Yang ada di web Itu belum di update Itu masih dulu Materi lama Karena kan dulu Itu masuknya Di setengah semester Jadi Tidak dari awal Sekarang kan Mulai dari nol Jadi ini webnya Sedang disempurnakan Kontennya juga Sedang disempurnakan Oke Kemudian yang kedua Apa yang mau dipelajari Apa yang akan dipelajari Kita coba lihat Di Apa namanya Di web Ini udah kelihatan Sudah Oke Jadi materi Yang akan kita bahas Ini Materi Yang akan kita bahas 16 kali pertemuan Ini totalnya Ada 8 Berarti kan minimal Satu bahasan Itu rata-rata Dua Pertemuan Berarti 88 SKS Jadi Materi pertama Itu tentang Osilator Persamaan Belak-balik Berosilasi Kenapa Kenapa osilator Menjadi penting Karena osilator Itu adalah Sumber gelombang Dulu Waktu di fisika dasar Kan Anda pernah praktek Ya Pak praktek Pakai Pakai Ada pakai Senar Pakai Kawat Kemudian Di bawahnya kan Dikantungkan beban Kemudian Disininya Ada Ada mesin Ada sesuatu Kemudian Hidupkan Nanti kan Dia berbunyi Yang disebut Dengan Vibrator Penggetar Vibrasi Jadi kan Ketika bergetar Itu Maka dia Akan terjadi Gelombang Ada yang Bergetar Kemudian Ada media Tali Kemudian Talinya Dibentangkan Dengan Dikasih beban Kenapa Dikasih beban Supaya Membentang Lalu kan Disini Baru ada Sumbernya Sumbernya Ini adalah Disebut dengan Osilator Jadi ada yang Bergerak Naik Turun Berosilasi Sehingga Dikatakan Gelombang Itu adalah Osilator Atau Gangguan Yang menjalar Jadi gangguannya Menjalar Menjalar itu kan Kayak penyakit Menular Menular Menjalar Jadi ini Bergetar Mengetarkan Tetangganya Tetangganya Bergetar lagi Menular Tetangganya Sehingga dia Jadi bergetar Bergetar bersama Saring Menularkan Namanya Menjalar Jangan Menular Jadi gelombang Menular Menular Menjalar Sumber Gangguan Yang menjalar Yang kedua Ini yang paling penting Itu mulai Dari persamaan Gelombang Nah kemarin Di Pismat Sudah dibahas Walaupun Terburu-buru Sekarang Kita mari Daras ulang Kaji ulang Sehingga ini Pemahaman kita Lebih baik Ini artinya Persamaan umum Secara umum Tentang gelombang Jadi apapun Gelombangnya Persamaan umumnya Sama Cuman satu Itu Nanti kita lihat Kemudian yang ketiga Itu adalah Gelombang mekanik Dawey Sebut dengan Dawey Jadi gelombang Nanti kan ada Gelombang air Gelombang di dalam Air Gelombang di dalam Dawey Gelombang di dalam Jat padat Macem-macem Tapi modalnya Yang paling mudah Dipahami adalah Gelombang di dalam Sehingga ini Pemahaman kita Mencoba disurunkan Dan yang keempat Ini gelombang Elektromagnetik Nah ini agak unik Sudahnya Gelombang elektromagnetik Kenapa? Karena Itulah Hal yang Menyebabkan Hari ini Kenapa kita Bisa ngirim SMS Termasuk ini Jadi kita harus Berterima kasih Gelombang elektromagnetik Terima kasih Gelombang elektromagnetik Hari ini Kita bisa Tanpa dia Sudara Wajah saya Enggak ada Suara saya Tidak ada Di monitor Begitu juga Wajah Anda Enggak akan nyampe Jadi kerja keras Gelombang elektromagnetik Luar Dia Dia menyebarkan Apa yang ada Di monitor Saya ini Itu Ke 4 39 Ke 40 Partisipan Ke 40 Mahasiswa Bayangkan Dengan daerah Masih-masih Kebayang gak Papuketnya You know Papuket ya Papuketnya Gelombang elektromagnetik Dia sibuk Repot Karena harus Ngirimkan data Datanya live Hidup Begini Ngirimkan suara Ngirimkan Video Ini Wajah saya Tidak tertukar Telinga Tidak tertukar Dengan hidung Nyampe Percis sama Di monitor Anda Suaranya pun sama Delainya Antara ucapan saya Dengan ini Tidak terlalu Tidak terlalu besar Delainya Kenapa bisa begitu Itu adalah Terjadi Karena adanya Gelombang elektromagnetik Gak peduli ada gunung Gak peduli ada gedung Dia bisa menembus Tembok rumah Anda Sehingga sampai Di rumah Anda Jadi hari ini Anda di kamar Sebetulnya Gelombang elektromagnetik Itu nembus Di tembok Anda Sampai Anda bisa Mendengarkan Apa yang ada Di dalam monitor Dan itu Karya Tuhan Luar biasa Jadi Apa alasannya Kita tidak percaya Sama Tuhan Ketika Banyak karya Tuhan Yang membagi Kita Jadi sangat pantas Sebetulnya Kalau kita berterima kasih Sama Tuhan Karena Menyediakan Segala sesuatu Untuk kebutuhan Kita Gelombang elektromagnetik Yang berikutnya Itu adalah Tentang polarisasi Refleksi Dan transmisi Ini tentang Perjalanan Gelombang Jadi bagaimana Kalau gelombang elektromagnetik Ini dia Mengalami Diteruskan Jadi ketika Menembus Satu daerah Indeks biasa Kan beda-beda Maka tekanannya Beda-beda Sehingga tekanan udara Kelembaban Di dalam udara Ini beda-beda Maka idek biasa Sehingga Dia akan mengalami Bagaimana Dia bisa Melanjutkan Mentransmisi Ditransmisikan Lalu ada yang Dipantulkan Sebagian Namanya Refleksi Nah yang Pertama Itu Konsep lain Yang pertama Adalah tentang Polarisasi Jadi ada Polarisasi gelombang Ada Refleksi gelombang Ada Transmisi gelombang Kalau dulu Waktu di SMA Transmisi Itu kan Bahasa lainnya Refleksi Refraksi Refraksi Indeks Pembiasan Pernah dengar Ya saya makan ya Pembiasan Jadi ini namanya Pemantulan Dan pembiasan Berikutnya Ini yang ke-6 Sebetulnya Ini masih lanjutan EM Itu disebut Dengan sudut istimewa Apa itu Sudut istimewa Itu Sudut kritis Dan sudut Brewster Brewster itu Nama orang Brewster Brewster Nama orang Dia punya Jasa besar Dengan konsep Yang sederhana Dia bisa Mengidentifikasi Satu sudut Tertentu Yang akan Menyebabkan Kejadian istimewa Nah karena ini Luar biasa Istimewanya Maka nama ini Sudut itu Diberi nama khusus Disebut dengan Sudut Brewster Yang satu Sudut Brewster Yang satu Sudut Kritis Itu yang sebut Dengan sudut Istimewa Yang ketujuh Adalah Bicara tentang Sifat gelombang Tentang interferensi Dan dipraksi Itu di SMA Itu di SMA dulu Kan pernah ada Yang kalau di SMA Kan dulu ND D sinteta Sama dengan N lambda per pi D sinteta Sama dengan N lambda per pi Itu dulu di SMA Begitu Nah hari ini Kita coba pahami Mengapa Bunyinya begitu Rumusnya Disebut dengan Interferensi Apa yang disebut dengan Interferensi Apa yang disebut dengan Dipraksi Apa yang disebut dengan Polarisasi Refleksi Transmisi Dan gitu Kemudian Superposisi Itu adalah Konsep-konsep penting Yang ada di gelombang Nah terakhir Kalau keburu Kalau keburu Itu membahas tentang Modulasi gelombang Nah modulasi gelombang ini Ceritanya Seperti yang ada Kalau umum itu adalah Yang umum dikenal di radio Kalau anda dengar musik Pakai radio apa Yang paling enak Jenis Jenis apa Bukan Bukan nama radionya Apa ya Tipe Tipe radio Apa ya Pak Hah AMFM AMFM Iya Mana yang paling enak Lebih enak Yang FM Pak Yang suka luplup Yang suka luplup Pakai apa AM AM ya Pakai AM Nah Itu adalah Itu yang dikatakan Dengan modulasi Jadi nanti Mengapa kok FM itu Bagus Nah itu Bisa dipahami Kalau kita ngerti Disebut konsep Yang disebut Dengan konsep Modulasi Jadi ada Nanti ada yang Modulasi Prevensi Ada yang Modulasi Ampli Nanti Itu menjadi Bahan Yang bisa Konsep yang bisa Digunakan Untuk memahami Kejadian Tentu ada Kelemahan Dan kelebihan Ketika satu hal Punya kelebihan Seperti tadi Misalkan FM Pasti dia punya Kelemahan Yang tidak dimiliki Oleh Yang tidak Dimilikinya Hanya dimiliki oleh Yang lain Itu AM Jadi AM Punya itu FM Tidak punya itu FM punya ini AM Tidak punya ini Jadi dia Saling Satu sama lain Punya kelebihan Punya kekurangan Kapan Menggunakan FM Ada kondisinya Kapan Menggunakan AM Juga ada Kondisinya Oke Kira-kira Itu apa namanya Saudara Hal yang akan Kita bahas Ketika kita Ketika kita Akan mempelajari Gelombang Itu ya Itu apa namanya Itu materi Yang akan kita Sampaikan Yang akan kita Pelajari bersama Oke Sampai disitu Ada pertanyaan Tidak Ada hal yang Mau disampaikan Belum ada Pak Belum ada Oke Sekarang Kita mencoba Apa namanya Membahas Tentang Apa namanya Tentang Persamaan Gelombang Persamaan Gelombang Jadi saya Share dulu Ini Desktop Share Selain Secara Deskripsi Makan Kanyakan Persa Ini Ini kelihatan Kelihatan Pak Kelihatan Pak Kelihatan Pak Oke Yang Yang apa namanya Yang Yang Osilasinya Nanti Dipindahkan Ke Mekanika Dibahas Nanti Di Mekanika Oke Nah Kalau Anda Lihat Di layar Ini Apa Namanya Jadi Bayangkan Saudara Ini Tali Ini Tali Yang Ini Kelihatan Ini Gerakan Ini Kelihatan Pak Kelihatan Pak Nah Tadi yang saya Sampaikan Mengapa Di waktu Belajar gelombang Mesti belajar Osilasi Lihat Contohnya Gelombang itu Ada Saratnya ada Gangguan Gangguannya Yang ini Jadi ini Yang turun naik Yang disumbuh Dia turun naik Terus Maka Maka ketika Ujung Tali ini Kita pegang Maka Semua Titik Yang ada Ini Bayangkan Titik-titik Yang merah Ini Dalam Tali Bayangkan Partikel-partikel Yang Menyusun Tali Yang Menyusun Tali Nah Ketika Tali ini Membentang Lalu Sebelah Kirinya Kita Naik Turunkan Bahasa Lainnya Naik Turunkan Itu Berosilasi 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 Sekitar Ritik Setimbang Ini Setimbang Ini Kalau Dulu Waktu Di Psika Dasar Ini Pakai Vibrator Pakai Penggetar Sumber Getaran Vibrator Menggetar Jadi Dia Turun Naik Nah Ini Yang Kita Turun Naik Maka Tetangganya Jadi Terbawa Naik Semua Tetangga Saling Dia Menjalarkan Mengganggu Tetangganya Supaya Ikut Naik Maka Setiap Partikel Ini Dia Bergerak Dengan Pola Tertentu Pola Tertentu Polanya Naik Turun Kalau Dihubungkan Titik-titik Yang Merah Itu Akan Membentuk Sebuah Pola Itu Dia Naik Turun Oke Nah Di Dalam Gelombang Sedara Ini Ada Dua Hal Ada Ada Yang Naik Turun Begini Ini Sumbernya Naik Turun Begini Dia Bergeraknya Naik Turun Ini Namanya Arah Gangguan Ini Arah Gangguan Arah Gangguannya Begini Naik Turun Ke atas Ke bawah Ini Arah Gangguan Ketika Diganggu Naik Turun Begini Gelombangnya Menjalar Ini Ke kanan Ke kanan Ininya Naik Turun Ini Ke kanan Naik Turun Arah Getarnya Naik Turun Arah Jalarnya Horizontal Nah Gelombang Macam Begini Waktu Di SMA Disebut Dengan Gelombang Apa Transversal Ya Pak Disebut Dengan Gelombang Transversal Mengapa Disebut Dengan Gelombang Transversal Karena Arah Gangguannya Tegak Lurus Dengan Itu Apa Pak Oke Karena Arah Gangguannya Oke Gini Tegak Lurus Terhadap Arah Arah Gerak Gelombang Arah Getarannya Kalau getarannya Kesini Naik Turun Ini Arah Getaran Arah Gangguan Itu Naik Turun Gelombang Transversal Adalah Gelombang Yang Arah Gerakannya Arah Gangguannya Arah Gangguannya Tegak Lurus Terhadap Arah Gelombang Bahasa Di SMA Disebut Arah Rambat Gelombang Atau Arah Jalan Gelombang Jadi ketika Gelombang Gerakannya Ada dua Satu Ada yang Ada yang Apa namanya Gangguan Gangguannya Osilator Naik Gini Ada yang Menjalar Nah Kalau Arah Gangguan Tegak Turun Terhadap Arah Jalan Itu Namanya Gelombang Transversal Oke Kebayang Iya Pak Nah Satu lagi Di lawannya Ada lagi Gompang Yang dia Itu satu Lagi Apa Longitudinal Longitudinal Nah Berarti kan Lagi-lagi kan Dilihatnya Dua Kemana Arah Gangguannya Yang kedua Kemana Arah Jalannya Contohnya kan Kalau di SMA Dulu kan Pakai itu Pakai Spiral Spiral Maka kan Ditarik Ditarik Dan dilepas Sorry Ditarik Mundur Naik Maju Mundur Ketika Maju Mundur Spiral Dia akan Bergerak Ke sana Maju Mundur Nah Arah Gerakannya Ke sana Kiri Kanan Gelombangnya Menjalar Ke kanan Nah Disini Arah Gangguan Searah Dengan Arah Jalan Itu disebut Dengan Gelombang Longi Plinal Oke Nah Ini Apa namanya Bagaimana Kita Menggambarkan Kejadian Ini Secara Matematis Secara Matematis Oke Nah Caranya Nanti Untuk Menjelaskan Ini Semua Nanti Si Gelombang Ini Maka Ternyata Setelah Dibuskan Nanti Bentuknya Akan Begini Segera D Kuadrat De Kuadrat Sai Si 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 Yang kemarin Waktu Bismar 2 Sama Dengan Pas Matis 2 1 Per P Kuadrat D Kuadrat Sai Per D Kuadrat Nah Sai ini Apa Si Sai ini Sisa Ini Dalam Menyatakan Simpangan Osilator Pada Posisi E Saat T Simpangan Osilator E Komate Osilator Yang mana Yang ini Jadi Yang merah Ini 1 2 3 4 5 Ini namanya Ada sekian Osilator Misalkan Kita ambil Osilator Yang kelima Nah Berarti Ini Sai 5 T 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 Menyatakan Simpangan Simpangan Bagaimana Si Yang Merah Kelima Ini Menyimpang Dari titik Ini Setiap Saat Jadi Dia Gini Itu Digamalkan oleh sai. Ini sai 5,t. Yang ini, ini yang kedua, ini namanya sai 2,t. Ternyata terserah beberapa pun. Dan sebagainya yang ini misalkan. Jadi sekarang si sai ini menyatakan simpangan, mungkin bahwa hukusnya setiap oscilator. Simpangan oscilator setiap oscilator pada posisi X, pada waktu P. Posisi X yang mana? Diukur dari sini. Ini dari sumbu ya di sini, ke horizontal ke sini, posisi X. Yang ini X0, ini X1, ini X2, ini X3, ini X4, ini X5, X6, dan seterusnya. Coba ya? Berikutnya, apa namanya? Nah, sekarang si P, si P ini, yang P ini, P kuadrat ini. Atau kalau di dalam beberapa buku, itu dilulis dengan P, PH. Pase, disebut dengan kecepatan pase. Ingat, kecepatannya kan ada dua. Kecepatan pertama, ini kecepatan objek ini, gambuan ini naik turun. Yang kedua, ini kecepatan menjalannya. Nah, yang dikatakan kecepatan pase ini, ini kecepatan menjalannya. Kemudian berikutnya, Tugas kita sekarang adalah Tugas kita membuktikan Kepentingan kita adalah mengapa fungsi gelombang, ini satu dimensi ya ini ya. X, ini satu dimensi. T, ini kan variable-variable yang lain. Tapi dari sisi ruang, si X-nya ini dua dimensi. Nanti bisa ada gelombang dua dimensi. Contohnya misalkan Anda punya apa namanya, bedu, apa namanya, drum gitu ya, drum. Anda pukul, maka si kulit drum itu dia akan bergelombang. Itu dia dua dimensi. Nanti yang rumit adalah yang tiga dimensi. Jadi sekarang untuk kesederhanaan kita bahas yang satu dimensi. Nah, sekarang kita lihat penurunannya sekarang. Mengapa si persamaan gelombang itu bentuknya begini. Bentuknya begini. Mengapa Psi Dekuadrat sama dengan satu Dekuadrat. Dekuadrat Psi Ini harusnya Do ya. Kemarin ini dirubah karena ini Do. Apa namanya? Ini apa namanya? Rubah ini apa? Jadi ngaco ini. Oke, ini Do kuadrat Psi Do E kuadrat sama dengan satu per P kuadrat Do kuadrat Psi Do T kuadrat. Bukan gue, Opis. Ini dulu dibuat oleh Opis lama. Jadi belum diadaptasi ke yang baru. Nah, mengapa kan itu sekarang? Mengapa fungsi persamaan gelombang ini bentuknya begini? Mengapa? Kalau kemarin kan di matis dua kita langsung nerima ini ya? Kalau di matis dua ya? Nah, sekarang kita coba bahas mengapa apa namanya persamaan gelombang itu begitu? Anda boleh mengambilnya gelombang apapun. Mau dari dalam air boleh, mau di dalam udara boleh, mau di dalam jatuh padat boleh, misalkan besi gitu ya. Besi, rel kereta api gitu. Kalau telinga Anda ditempelkan ke rel kereta api, lalu Anda jauh dari sana kereta, maka makin dekat, makin keras bunyinya ke telinga. Itu kan berarti kan di dalam besi itu ada sesuatu yang menjalar sampai di telinga kita. Atau dalam udara kan itu ya? Dalam udara. Boleh. Di dalam air juga ada. Nah sekarang kita akan membahasnya khusus di dalam dawe. Penurunannya, polanya sama. Hanya objeknya berbeda. Oke. Sekarang bagaimana cara fisika memandang dawe yang bergelombang? Caranya adalah bayangkan si tali ini, si dawe ini, itu memiliki elemen atau segmen dengan masa sangat kecil. Masa lainnya partikel. Partikel. Jadi ketika tali itu dinaik turkan, maka dia akan melengkung. Melengkung. Nah, syaratnya Anda bisa membuat tali itu bisa bergelombang, syaratnya apa, saudara? Kalau pakai apa? Kalau pakai yang kayu lurus, bisa nggak bergelombang kayu? Tidak. Tidak. Tidak, kan ya? Tidak. Nah, persarannya, syaratnya, mengapa ketika ingin membuat tali, contohnya senar, senar apa namanya, senar gitar, kalau ingin membuat dawe itu, dia harus tidak boleh kaku, kan? Tapi dia bisa membentuk, bisa berubah. Itu syaratnya apa? supaya dia bisa membentuk gelombang, si talinya, si dawe-nya, si medianya. Bahasa sederhananya kan lentur. Elastis, kan? elastis, kan? Nah, di dalam fisika kan Anda tahu sesuatu yang bersifat elastis, maka di dalamnya hukumnya berlaku hukum apa? Hukum hukum. Hukum hukum. Hukum hukum. Nah, ciri khas hukum hukum itu apa? kejadian. Satu kejadian yang menggambarkan berlakunya hukum hukum, maka kejadian itu menggambarkan kejadian apa? Gerak. Ketika hukum hukum berlaku, kejadiannya fenomenanya berupa apa? Getaran harmonik, Pak. Ada getaran bolak-balik, kan ya? Getaran harmonik, kan ya? Iya, Pak. Nah, gitu kan. Sehingga syaratnya itu supaya si tali itu menerbelombang, maka dia itu harus memiliki elastisitas. Bahasanya kan F sama dengan min KX. Jadi dia bisa berubah panjang. Bisa berubah panjang. Itu kan syaratnya. Baru berlaku hukum elastisitas, lalu di sana berlaku hukum hukum, lalu kan setelah itu terjadilah perubahan panjang, atau terjadi pemampatan, sehingga terjadinya itulah yang menyebabkan adanya gelombang. Sehingga ada syarat tertentu yang diperlukan supaya terbentuk sebuah gelombang. Nah, Anda bisa bayangkan, nah ini cara fisika, cara matematis, jadi ketika dawe itu melengkung, melengkung begini, maka bayangkan sekarang dua titik ini A dengan B. Di dalam dawe ini. Kita perbesar sekarang. Ini bayangkan ini talenya yang biru. Maka si dawe ini, ini yang dikatakan panjang, ini dia kata elemen panjang. Kalau dibuas kan dinontasikan dengan delta S. Elemen panjang ini delta S. Ini yang biru, ini yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Tetapi di dalam konsep limit, kita boleh mendekatinya dengan mengambil yang urus ini. Nanti kita lihat. Mengapa boleh? Nanti kita lihat. Nah, ketika tali ini, asalnya ini titik yang di sini, ini titik setimbangnya, misalkan titik setimbang, ketika dawe ini dinaik kurunkan, salah satu ujungnya, salah satu titiknya, maka akan terjadi perubahan ini kan untuk yang di sini, dia simpangannya, sai, Y, yang di sini, simpangannya, Y plus delta X. Y, X plus delta X. Jadi ada ketika ini posisinya X, yang ini delta X, ini elemen panjangnya sebenarnya, maka terjadi perbedaan panjang, perbedaan amplitude. Ini yang pertama, ini yang kedua. jadi ini Y, X, ini Y, X plus delta X. Bayangkan sekarang, si elemen tali ini, yang panjangnya delta X, itu kan pasti memiliki masa ya, memiliki masa kan, ketika tali ini punya panjang, berarti kan ada masanya, makanya kan dulu, waktu fisika dasar, kan ada mengilo benang ya, pernah mengalami itu, si benangnya dikilo dulu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi, supaya apa? Supaya tahu berapa elemen masa. Nah, si DM ini adalah sama dengan, DM ini kan elemen masa, itu sama dengan masa persatuan panjang. Ini masa persatuan panjang. Masa persatuan panjang. Jadi ketika panjangnya semeter, dia berapa? Masanya, itu namanya masa persatuan panjang. Besi, satu meter, kayu, satu meter, lidi, satu meter, senar, satu meter, itu mu-nya beda-beda. Kenapa? Karena masanya kan beda-beda. Sehingga mu-nya jadi beda-beda. Jadi, mu itu adalah DM per DX. Besi sama senar, mana yang besar mu-nya? besi satu meter, besi satu meter, dengan senar satu meter, ukurannya sama, gedenya sama, maksudnya, sama-sama satu meter, mana yang lebih besar mu-nya? Besi, Pak. Kenapa? Karena masanya lebih besar. Karena masanya lebih besar. 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 Ya. Oke. Jadi, itu bisa membayangkan, seperti tadi cerita tadi, cerita apa, Arsimides, yang ceritakan bintang tadi. Ketika saya tahu masa jenisnya, saya nggak perlu tahu kan bahannya. Oh, jadi kalau dia air, maka kalau air itu sekian, apa, polumenya, beratnya sekian, pasti polumenya butuh segitu kan. Nah, ada bayangan kan gitu, jadi ketika kita tahu, mengerti satu besaran fisis yang menjadi karakter dia. Jadi, ketika tahu, ketika tahu, apa, masa jenis benda, maka kita tahu polumenya. Bisa ngebayangkan polumenya, kalau masanya diketahui. Sebaliknya, kalau kita tahu polumenya, masanya tahu, maka kita bisa ngebayangkan, polumenya. Satu kintal besi dengan satu kintal kapas, kan tentu ruangan yang dibutuhkan beda kan ya. Ruangan yang dibutuhkan beda. Karena kan kapas mengkonsumsi ruangan lebih banyak. Bisa dipadatkan. Cuman kan artinya dia jumlahnya lebih banyak untuk menyamai besi itu. Maka DM sama dengan MUDX. Jadi, kita tahu sekarang, bayangkan sekarang, jadi si tali ini seperti partikel. Panjangnya, apa, delta S ini, bayangkan seperti partikel. Nah, si partikel ini bergerak. Sudah lah, si partikel ini bergerak. Nah, itu yang tadi saya katakan. Ketika ada sebuah partikel bergerak, kan itu bahasan mekanika. Ketika ada sebuah partikel bergerak, itu adalah mekanika. Makanya tadi saya sampaikan, baik, membahas dulu mekanika. Tapi gak apa-apa, kita bisa berjalan bersama. Oke, jadi sekarang tali ini walaupun punya panjang, bayangkan dia suatu partikel yang mengingiki masa sebesar DM. Oke, lalu dia naik turun, kan berubah. Nah, satu hal ya, ketika tali ini melengkung, melengkung kan pasti dia membentuk sudut. Dia membentuk sudut terhadap arah horizontal. Kan kemarin, apa, sorry, di dalam vektor, ketika tali itu, ketika sebuah vektor itu, apa, dalam hal ini tali, dibakil oleh garis, maka tali, keadaan tali itu bisa diukur sudutnya terhadap horizontal. Oke, nah, maka seberapa lengkung, melengkung dawe itu bisa dilihat dari teta. Nah, untuk segmen kecil, artinya ketanya sangat kecil, maka sudut antara vektor gaya dan sebuah ini sangat kecil. Jadi ketika tali, kali ini ada vektor gaya, ketika tali ini dia melengkung, saudara, berarti ini sebelah kiri ada gaya yang bekerja, di ujung atas ini juga ada gaya yang bekerja. Yang ini gayanya ke bawah di sini, yang ini gayanya ke atas ke sana. Jadi itulah yang menyebabkan tali itu bisa bergerak. Jadi seolah-olah dia ditarik menjadi dua sisa. Nah, si gaya ini, ini gaya yang ke bawah, gaya yang ke atas, lalu kita akan dekomposisi. Kalau dalam bahasa kerennya itu, dalam bahasa formalnya disebut dekomposisi. Kalau kompos kan nyusun, terpisah-pisah dikompos, susun. Kalau dekompos, berarti tadinya tersusun, jadi dipisah, dipecah. Itu namanya dekomposisi. Maka si faktor ini di dekomposisi menjadi T2 sin theta 2, T1 cos theta. Yang ini T2 cos theta 2, yang ini T2 sin theta 2. Yang ini juga sama. Ini yang ke bawah gayanya. Ini gaya tegangan ya. T itu tension gaya tegangan. Maka di dekompos lagi. Ini yang horizontalnya, T1 cos theta 1. Ini T1 sin theta 1. Untuk keadaan khusus tertentu, saudara, untuk keadaan khusus tertentu, ketika theta-nya sangat kecil, theta sangat kecil. Maka cos theta itu mendekati 1. Ketika theta sangat kecil, cos theta itu mendekati 1. Kalau saya nanya kepada Anda, Anda bagaimana kita bisa nerima itu? Mengapa kalau cos theta sangat kecil, cos theta-nya mendekati 1? Bagaimana kita beralgumentasi atau menjelaskan itu? Ungkapan ini. Karena theta-nya kan sangat kecil, jadi mendekati 0. Cos 0 itu kan sama dengan 1. Nah, itu cos 0 sama dengan 1. Percis. Nah, ini kan bukan sama dengan 0, tapi misalkan sudutnya 2 derajat. Kalau dia 2 derajat, 0 tidak? Tidak. 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 Berarti logikanya ketika dia tidak 0, berarti cos theta-nya 1 tidak? Tidak. Tidak. Tidak kan? Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menerima argumentasi ini? Kenapa kalau theta kecil itu mendekati 1? Bahasanya mendekati 1. Dari mana kita tahu? Bagaimana bisa menjelaskan ini? Atau pakai apa menjelaskan ini? Hanya bintang? Gus? Monica? Pakai aproximasi bukan, Pak. Oke, betul. Aproximasi apa yang Anda gunakan? Aproximasi di limit nanti jadi turunan. Oh, betul. Bukan. Bukan. Bukan pakai itu. itu prosesnya. Ini yang sudah jadinya. Yang sudah jadinya. Pak. Yang sudah jadinya. Pakai apa? Pakai pengintegralan, Pak? Integral. Bukan. Ayo. Biar kita taham. Kenapa tiba-tiba orang fisika suka disebut mendekati-mendekati. Berarti kan ada yang dibuang. Sudah-sudah ya? Iya. Nah, kalau ada yang dibuang kan ada harusnya kan Julaita kan kita punya alasan. Mengapa dibuang kan? Misalkan Julaita punya laptop di rumah kemudian dibuang. Pasti kan orang tua nanya alasannya kan? Iya. Nah, maka kalau ingin ini lagi kan apanya yang dibuang tuh, Pak. Sehingga dia mendekati satu. Berarti kan akibat ada yang dibuang maka menyebabkan yang tadinya sama dekan menjadi bengkok menjadi mendekati. Apanya yang dibuang nih? Ada yang dibuang kan berarti kan? Nah, untuk tahu itu bagaimana menjelaskan bahwa kalau teta kecil itu kos tetanya sama dengan satu. Ini harus dipahami baik-baik saudara. Karena ini akan dipakai di tahap kedua. kalau kos tetanya sangat kecil maka kos tetanya sama dengan satu. Konsekuensinya saudara, maka tangan tetanya itu mendekati sin tetanya. Kalau mendekati berarti kan masih jauh saudara. Kan belum menyatukan. Tidak sama dengan kalau mendekati. Nah, gimana orang fisika menerima sesuatu yang tidak sama dengan tapi dia sama? Ini aneh saudaranya. menurut saya ini aneh itu unik bukan aneh itu unik itu tidak sama tapi sama. Diatnya bukan sin tetak tapi sama tangan tetak itu beda dengan sin tetak tapi untuk konteks ini tangan tetak itu sama dengan Anda boleh ganti dengan sin tetak. Loh, kok bisa kan dia beda? Betul, beda tapi untuk kasus ini dia jadi sama. nah saudara sangat susah menerima yang beda tapi sama sama tapi bedanya sangat susah. Karena di kepala kita tetap penolak dihantui pikiran bahwa tangan tetak itu beda dengan kos tetak. Kan itu ya? Iya. Gitu kan? Iya, Pak. Maaf, tangan tetak itu beda dengan sin tetak. ini bisa dipahami saudara bahasa kalau kita kan memerti dasarnya. Jadi hal yang lain berarti kan disini kita diajarkan. Sesuatu yang berbeda belum tentu berbeda saudara. Karena buktinya hari ini dia berbeda tapi kita anggap sama. balik lagi kesini sekarang sebelum dilanjutkan. Nanti pahami hari ini dengan baik close oleh kita tutup sehingga nanti kedepan kita gak pernah lupa mengapa kalau steta kecil kos steta itu mendekati satu. Pakai apa menjelaskan ini? Kemarin di gelombang Anda pernah mempelajari dimatis dua pernah mempelajari ujian kuliah juga dibahas ujian keluar itu kan ada bandulo sederhana periodanya jadi satu per kos ada kosnya lalu ketika sudutnya kecil anak hidung terus maka jadilah dia menjadi yang standar sama dengan L per G siapa yang bisa jawab bagaimana kita menjelaskan bahwa kos steta itu mendekati satu kalau tetanya kecil pakai apa sebelum ke situ oke apa ini kan kalau asalnya kan gini ah gitu kan ya asalnya jolet saya bin tiba-tiba kan maksud saya gini tadi jol apa bin ketika ini berarti kan ini ada sesuatu yang dihilangkan iya iya pak ini ada ada sesuatu yang dihilangkan disini berarti kan gitu kan ya bentuk apa itu pakai deret gitu kan min gitu ya min katanya min wadrat kan itu ya masih ingat itu plus kan itu ya kan selang-seling iya iya plus disini plusnya plus berapa nanti disini nanti disana lanjutkan nanti minus lagi plus plus minus ininya berapa ini gitu pangkat empat kan genap iya pak iya pak gitu kan yang ini nih nah yang ini kan ya ini kan ini kan nah berarti kan yang dibuangnya ini kan iya ini sangat kecil 0 2 derajat itu berapa radia kos 5 derajat deh kos 5 derajat saya tutup dulu nih ya coba kita pakai ini disini ya kos 5 derajat ini kelihatan ini kalkulator kelihatan sekarang kalau misalkan dia apa namanya 5 derajat pakai radian ya 5 5 radian 5 derajat kalau dikasih kosinus berapa ya ini 0,9 kan ya 0,9 kalau dikuadratkan ini kan kuadrat nih kuadrat kalau dikuadratkan itu ya kos 0,9 gitu dan sebagainya kan ini suku kedua kan ini plus minus plus minus maka suku ini bisa diambilkan gitu ya 0,9 sehingga mendekati 1 kan itu ya yang kita notasikan dengan ini sharing stop yang kita notasikan dengan ini apa namanya dengan tanda ini tanda itu kan ya oke nah sekarang karena kos theta kos theta ini kan theta 1 theta 2 theta karena kos theta dengan 1 itu berarti dari definisi ini akan menyebabkan tangan theta itu sama dengan sin theta akan menyebabkan itu jadinya artinya apa setiap Anda ketemu dengan tangan theta Anda boleh ganti dengan sin theta atau sebaliknya setiap ketemu sin theta Anda boleh menggantinya dengan tangan theta bisa dipahami ininya maksudnya nah sekarang ketika dawe bergelombang ketika dawe bergelombang maka dia mengalami pertambahan panjang ada gaya bekerja itu tadi tensen kan tensi nah gaya efektif yang bekerja pada segmen dawe adalah komponen mana nih yang menyebabkan dawe ini bisa naik turun yang akan menjabat yang akan gayanya kan ada dua komponennya nih ada komponen horizontal ada komponen vertikal lalu kenapa tali ini bisa melengkung komponen mana yang berkontribusi nah yang berkontribusi itu sederhana ini yang komponen ini yang vertikal yang naik turun itu yang menyebabkan si tali ini bisa naik turun berarti ada perbedaan perbedaan gaya jadi sehingga dia menjadi naik turun disebut dengan gaya efektif sehingga pada sumbu Y sederhana pada sumbu Y ada dua gaya ini yang perlu kita perhatikan yang ini gak perlu diperhatikan karena kan tali kan tidak bergeser ke horizontal tapi partikel yang ada di dalam tali itu dia naik turun bukan begini kan bukan horizontal tapi dia naik turun maka disini FD itu gaya pada gaya pada arah Y ini sigma kalau bagusnya bagusnya ini pakai sigma artinya jumlah gaya pada arah Y nah gitu harusnya harusnya begini nah gitu jumlah gaya pada sumbu Y itu adalah ini ke atas positif yang ini ke bawah ini negatif oke nah konsek ini ada sin ada sin ada sin ada sin nah konsekuensi tadi ketika ini spesial sudutnya maka tangan teta sin teta maka tangan teta sama dengan sin teta artinya apa artinya sinus yang ada disini dan sinus yang ada disini dengan tangan teta sehingga yang tadinya begini sigma FY sama dengan T2 sin T1 sin menjadi T2 tangan T1 tangan bisa dipahami berubahnya dari sin menjadi tangan bisa pak oke nah timbul kan pertanyaan sekarang timbul pertanyaan apa kira-kira pertanyaannya yang bisa kita pikirkan ketika sudut tetanya sangat kecil maka cos teta itu mendekati satu sehingga tangan teta sama dengan mendekati sin teta akibatnya sin teta bisa diganti dengan tangan teta pertanyaan apa yang bisa kita pikirkan yang bisa kita ajikan ada halo kira-kira kebayang maksudnya dari sin dengan tangan kenapa sinnya sekarang diganti dengan tangan menggunakan dalil fokusnya penggantian sekarang penggantian itu diizinkan karena sudutnya kecil sehingga pergantian itu diizinkan artinya pergantian kan anda boleh tetap menggunakan sin atau anda diizinkan boleh menggunakan tangan nah kalau orang awam bertanya kenapa tidak tetap saja sin kenapa diganti dengan tangan walaupun punya alasannya kenapa mesti lari pakai tangan gak sin saja kan boleh kan ya pakai sin saja tapi pengapa pakai tangan ada yang punya ide karena karena di dalam fismat apa di dalam kalkulus tangan itu hubungannya dengan apa pak hingga pak konsep gradien kan tangan itu ada hubungannya dengan konsep gradien siapa bayu barusan iya pak betul yuk ya si apa si kenapa sekarang kan bisa diterima pemikirannya oh iya bisa jadi ingat loh kita punya dalil bahwa karena cos teta menekati satu tangan teta menekati sin teta konsekuensinya kita punya dua pilihan anda tetap menggunakan sin atau anda diizinkan menggunakan tangan nah ketika sekarang kita diizinkan mengubah sin mengganti sin dengan tangan berarti kan orang nanya apa kepentingannya gitu ya iya karena kan yang hubungannya dengan tangan itu ada hubungannya dengan kemiringan gitu ya bahasa resminya itu garis singgung kemiringan sin juga kan pas sama ada kemiringan betul cuma cara informasi yang didapatkan lebih kaya menggunakan tangan oke nah pertanyaan berikutnya lagi kenapa Pak bicara tentang kemiringan gitu ya ya jadi tangan itu bicara tentang gradient gradient itu bicara tentang kemiringan lalu ngapain juga Pak tali sedang naik turun bergelombang mengapa kok bicara kemiringan mengapa bicara kemiringan kalau bicara kemiringan perlu gradient kalau perlu gradient perlu tangan gitu ya maka sisin saya ubah jadi tangan kan kita logikannya kan berpikir kan bisa diterima alur berpikirnya bisa Pak nah sekarang pertanyaan berikutnya lagi kenapa ini cerita tentang dawe naik turun bergelombang jadi bicara kemiringan pakai tangan kenapa mungkin karena arahnya atau mungkin bisa bersinggungan dengan lintasan si siapa si talinya itu Pak itu berikutnya sebelum itu mengapa kita perlu membicarakan kemiringan berhubungan dengan tali yang dinaik turunkan sehingga menteri melombang mengapa ketika ketika tali yang tadinya lurus dinaik turunkan tali itu menjadi apa yang tadi yang elastisitas menjadi apa gerakannya Pak ketika tali dinaik turunkan talinya elastis akan menyertakan tali itu menjadi apa lombang apa bertambah panjang bentuk nama panjangnya gimana nih apakah nama panjang horizontal jadi panjang atau gimana nama panjangnya talinya jadi gimana bentuk talinya tadi kan begini talinya jadi begini jadi talinya jadi gimana lurus lagi tidak lurus lagi tidak lurus lagi tidak talinya ketika dikerakan tidak berarti kalau tidak lurus dia melenggung itu kan ini kan melenggung kan kalau tali ini melenggung itu kan berarti pengetahuan informasi apa yang harus kita dapatkan dari tali yang melenggung apa informasi apa yang bisa kita dapatkan harus kita cari dari tali yang melenggung dari garis yang melenggung panjang garisnya tadi dihubungkan dengan tangan ketika kita punya garis yang melenggung maka kita perlu tahu apa sudut gradien gradien kan gradien harus tahu gradien ketika tali itu sudah tidak lagi lurus bahasanya melenggung ini kan melenggung ini naik turun maka saya harus tahu gradiennya saya tahu gradiennya dengan cara mencari apanya kalau berarti kan tahu sudutnya berarti mencari apanya dari sudut itu tangan 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 kan nah itu kan cerita pertama bahwa tangan ketah itu ada hubungannya dengan gradien cerita yang lain dalam kalpukus si tangan itu ada kaitan sama apa lagi masih ingat tangan itu ada kaitan sama apa tadi kan ketika dia akan menentali itu melenggung kan ketika dijadikan apa dicari tangannya berarti kan ada garis singgungnya iya garis singgungnya kan dia lalu kan garis singgung itu menyinggung tali lalu kan ada sudut nah si garis singgung ini kalau saya punya tali dan dicari garis singgungnya sehingga tahu sebetulnya hubungan tali atau garis yang melengkung dengan garis lurus itu garis singgung itu menyatakan apa itu ketika ada garis melengkung dicari turun sorry dicari garis singgungnya maka hubungan antara tali yang melengkung dengan garis singgung itu dinyatakan oleh apa oleh oleh turunan kan ya masih ingat oh jadi apa ini oh berarti ini penjelasan ini penjelasan ini sedang mengiring kita supaya si tali cerita tali melengkung bisa diceritakan dengan operasi turunan bisa dipahami oke bisa pak kalau anda tetap pakai gradient anda harus pakai itu anda harus pakai geometri di gambar talinya kalau pakai sudut begini maka berikutnya sudut ini ditransformasi jadi turunan kalau saya memiliki sebuah kurpa maka setiap garis yang menyingkung pada kurpa itu adalah turunan pertama dari kurpa itu pada titik itu si turunan pertama fungsi itu pada titik ini menyatakan gradient atau kemiringan kurpa itu gitu kan ya iya iya itu kan kalau dibicarakan maka dalam sekali tulisan segini iya panjang sekali ceritanya oh jadi sekarang berarti kan masuk akal oh berarti menceritakan kenapa tali ini jadi turunan bisa saya ceritakan dengan diferensial turunan turunan itu mengapa begitu karena turunan itu ada hubungan dengan garis singgung dari singgung itu ada hubungan dengan gradient 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 itu ada hubungan dengan tangan tangan itu untuk sudut kecil bisa disamakan dengan sinus kesamaan itu bisa dilakukan kalau sudutnya kecil itu prostata meningkat di satu sehingga gaya yang dinyatakan dalam sinus bisa dinyatakan di dalam tangan konsekuensinya gaya itu berarti bisa dinyatakan di dalam turunan si gaya yang asalnya dalam sinus bisa dinyatakan di dalam tangan berikutnya lagi berarti gaya itu bisa dinyatakan di dalam turunan itu kerangka berpikir yang sangat dalam supaya orang kalau tahu fungsinya tinggal turunkan saja gak perlu digambar nah ini yang disebut dengan analitik analitik jadi kita gak perlu menggambar talinya nah sekarang berarti kan ada nih dasarnya mengapa ke ujung-ujung jadi ke DYDX jadi keturunan karena tadi ada konsep kemiringan ada konsep tangan tetak lalu tangan tetak ada hubungan dengan sinus tetak karena kondisi kos tetaknya mendekati satu oke berikutnya lagi saudara ini untuk segmen yang sangat kecil maka sudut untuk segmen kecil sudutnya akan kecil sehingga gaya pada kedua ujung itu dianggap sama nah ini lagi-lagi nih yang beda dianggap sama jadi ini kita banyak sekali saudara poket gitu ya tata nama kita selalu mengambil yang berbeda itu menjadi sama artinya apa artinya t1 dan t2 ini itu mendekati sama jadi ada perbedaan saya yang sangat kecil karena sudutnya kecil misalkan saja misalkan bahwa t1 dan t2 itu kita misalkan dengan t0 misalkan sama dengan t0 oke akibatnya apa maka si resultan gayanya sekarang si t0 nya bisa keluar ini t2 t1 diganti dengan t0 maka t0 nya bisa diganti nah inilah kan tangan t2 dengan t1 kan berarti kan bisa dinyatakan di dalam ininya kan tadi nih nah ini yx ini yx plus delta x gitu berarti sekarang si tangan x nya nyatakan dalam konsep turunan yx 2 kan kemudian yang tangan 1 ini tangan 1 dydx kemudian tangan 2 ini ddx plus delta x plus dx oke sekarang substitusikan ke sini ke fy maka t0 ini kan dydx dydx maka ini turunan pertama ini turunan pertama operatornya boleh keluar sudah nih boleh keluar maka ini menjadi y plus delta yx plus delta x dikurangi yx ddx nya di luar oke kalau kalau dikalikan dengan 1 yang berbetul delta x dibagi delta x maka ini isi daya dx limit kan ini limit dikalikan delta x maka pi dikalikan turunan kedua dikalikan delta x ini yang kita dapatkan gaya yang bekerja pada dawe yang menyebabkan dawe itu jadi melengkung ini rumusan gayanya sifat vertikal ini kan konsep limit kan bahwa dydx sama dengan limit dari selisih fungsi dibagi dengan delta x jadi yang ini adalah pakai limit nah sekarang baru sekarang kalau gayanya ada kalau gaya ada nah di mekanika kan belum dibahas nih kalau ada gaya maka berlaku hukum apa berlaku hukum Newton gitu kan ya ini hukum Newton hukum Newtonnya kan ini kalau di dalam apa namanya di dalam apa kalau kalau resminya makan begini kalau resminya ini M A gitu ya nanti di mekanika ini kan dipahas jika bekerja gaya jika pada sistem bekerja suatu gaya maka berlaku Newton gitu jadi sekarang sigma F sama dengan M kali A nah si M nya ini kan DM karena kan ini jadi DM nya tadi kan yang masa kecil tadi yang masa kecil tadi nah ini DM oke sekarang kita masukkan ke hukum Newton ini F Y sama dengan ini M DM ya DM elemen masa kali Ay berarti kan kecepatannya percepatan di vertikal karena gaya vertikal maka pakai Y Ay percepatan pada arah Y secara definitif dan secara definisi itu kan turunan kedua turunan kedua itu definisi percepatan DM nya masanya ini kan ini masa ini sama dengan DM kemudian Ay nya sudah jadi sekarang kalau disubstisikan berarti mari kita substitisikan 1 2 ke sini maka jadilah kan ini yang ini yang ini jadi ini yang F Y ini kan F Y sigma F Y dari hukum Newton dari gaya kalau ini dari hukum Newton yang sebelahannya dari hukum Newton ini Ay ini DM atau M M oke nah sekarang supaya singkatkan kita tulis aja disini ya karena ini sekarang 2 variable ini kan 2 variable ini ada X ini ada T maka jadi Do si Y nya sekarang berubah jadi Do ini Do kuadrat Do kuadrat berarti sekarang ini Do kuadrat Y per D kuadrat sama dengan Mu dibagi T 0 Mu ini masa persatuan panjang T 0 gaya tegangan tali tadi kan saya cerita kalau Anda dulu pernah belajar praktek fisika dasar waktu ada tali dibawahnya ada masa yang digantungkan nah si masa yang digantungkan inilah yang sebut dengan gaya T 0 T 0 oke Anda punya gitar kan di ujungnya kan Anda puter-puter kan supaya kenceng kan kedua ujungnya kan Anda puter di ujungnya di papu lalu kan supaya kenceng dia itu menyatakan ada kaitannya dengan untuk mengatur daya oke maka disini diperoleh ini menjadi di bukuadrat di bukuadrat di bukuadrat tinggal mu T 0 do kuadrat Y per d t kuadrat oke nah sekarang besaran fisik apa nih yang ada disini ini apa nih siapa sih ini besaran fisik apa nih yang ada disini mu dibagi T 0 itu apa mu dibagi T 0 itu apa maka caranya gimana untuk mengetahui bahwa ini teh besaran fisik apa mu per T 0 mu itu masa persatuan panjang T 0 itu adalah gaya gaya satuan gaya apa sudara Newton satuan masa persatuan panjang apa M per L satuannya 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 Kilogram per meter Kilogram per Kilogram per meter Nah sekarang gimana untuk mengetahui dia ini siapa atau dia ini apa besaran fisik apa gimana caranya dia ini besaran fisik apa mu per T 0 ini besaran fisik apa gimana caranya pakai apa dengan cara melakukan apa melihat dari besarannya Pak pasti dari satuannya di jabarkan secara satuan oke nah itu betul kita melakukan analisis besaran besaran satuan satuan analisis satuan kalau saya tahu satuannya maka saya tahu apanya besaran besarannya kalau sudah tahu besarannya baru kan tahu hurufnya iya Pak iya kan nah yang yang opsional saudara yang bebas anda memilih itu hurufnya anda boleh pakai huruf apapun tapi yang tidak bebas itu adalah pertama satunya yang kedua nama besaran fisiknya itu yang tidak bebas oke maka kemarin yang seperti saya kemukakan analisis satuan itu menjadi penting untuk apa Pak untuk mengetahui dia besaran fisik apa dengan mengetahui satuannya maka saya akan mengetahui besaran fisik apa baru setelah itu anda pilih simbol simbolnya mau pakai apa oke nah bagi saya simbol itu opsional misalkan saya ingin percepatannya pakai B boleh saya ingin kecepatan periodata ingin pakai C boleh tapi nanti pabolit dengan kecepatan cahaya pabolit dengan konstanta dan sebagainya maka oleh karena itu beberapa di beberapa buku para senior kita sudah membuat menggunakan huruf-huruf setandar untuk menandai satu besaran fisik supaya bisik besok ketemu dengan orang Amerika orang orang Arab orang Malaysia membicarakan tentang gelombang dia tengerti itu omu itu menyatakan panjang persatuan masa persatuan panjang oef itu simbol yang digunakan untuk gaya penggunaan itu penggunaan simbol itu walaupun opsional tetapi untuk kemudahan komunikasi ada baiknya kita perhatikan tetapi yang tidak bisa ada tawar-penawar artinya bukan opsi bukan opsional itu satuan dan nama nama ya bukan huruf nama itu tidak ada pilihan kalau satuannya meter per detik mau tidak mau dia besar apa kalau satuannya meter per detik mau tidak mau dia satuan kecepatan itu yang saya katakan tidak ada pilihan tidak ada pilihan mau tidak mau oleh karena itu sekarang ini apa kita harus melakukan analisi satu mari kita lihat analisi satuannya kita lakukan analisi satuannya mari kita lihat sekarang ini tolong perhatikan baik-baik nanti di mata kuliah yang lain juga sama jangan dihafal Anda cari analisi satuannya baru Anda akan mengetahui besaran bisnis apa baru Anda pilih hurufnya itu cara prosedural cara formal gaya formal jadi nanti kalau Anda punya ungkapan panjang untuk menyikatnya dengan satu huruf Anda lakukan analis satuan lalu kenali besaran bisnis apa lalu pilih huruf jadi milih huruf itu tahap ketiga opsional oke sekarang kita lihat ini mu per tenol jadi ini mu per tenol itu mu itu adalah kilogram ini dalam MKS dalam SI per meter masa persatuan banyak kilogram per meter ini Newton oke sekarang Newton ini adalah besaran turunan itu kilogram meter per second kuadrat maka kilogram meter ini meter per second kuadrat maka ini kilogram menjadi satu jadilah satu per meter kuadrat second kuadrat ini kuadrat ini kuadrat dalam matematika bisa dikeluarkan jadi ini M per S meter per second apakah itu meter per second kecepatan kecepatan kalau berarti kalau meter per second kuadrat apa V kuadrat kecepatan kuadrat nah baru kita pilih oh berarti kalau begitu mu per tenol itu adalah satu per V kuadrat kuadrat nah oleh karena itu konsekuensinya berarti kalau begitu kecepatan fase di dalam dawe tadi adalah akar penol permu kebayang oke tali yang berberat sama tali yang ringan gelombangnya lebih cepat dimana yang ringan yang mana yang ringan kenapa kenapa dia bakal lebih kecil betul lebih kecil kenapa kalau kalau apa kalau itu dawe lebih ringan dia lebih cepat gimana cara menjelaskan kalau dawe nya dengan apa dengan waktu p berbanding terbalik dengan dengan apa kalau talinya lebih ringan maka dia lebih cepat daripada tali yang lebih berat gelombangnya kenapa jadi pembaginya lebih kecil karena kecepatan berbanding terbalik dengan masa persatuan panjang 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 kalau masa kalau talinya lebih ringan berarti persatuan panjangnya lebih besar lebih kecil lebih kecil lebih kecil berarti kalau semakin kecil kecepatannya semakin apa semakin besar semakin besar nah sekarang kan baru ngerti kenapa kalau kenapa sinar gitar gak sama ukurannya bisa dipahami kan untuk apa maksudnya kan supaya kan mengasihkan kecepatan yang berbeda kecepatan yang berbeda si kecepatan itu nanti ada hubungannya dengan suara suara yang dikeluarkan gitu kan coba deh nanti magi gitar coba ganti kawatnya sama saudara ya pasti kacau iya pak iya pak coba sekali-kali demo di depan mall saya orang fisika mau mendemokan tentang fisika gitarnya sama coba nyanyikan satu lagu kawatnya sama apa semua jadi walaupun itu anda akan kerepotan harus mengadaptasi itunya mengadaptasi apa kodnya penggangan kunci gitarnya harus anda sesuaikan karena kan itunya beda sama talinya nah saudara berarti kan hebat tuh perancang dulu gitar pertama ya iya pak iya pak nah kalau anda suka sejarah fisika kita cari siapa yang pertama kali menciptakan gitar kayak begitu sehingga hari ini kita dengan enaknya saya jangan menikmati musik sambil umut-umutan sambil dengerin ngerjakan PR enak tanpa melihat siapa dulu yang membuat alat musik itu tapi kenapa bunyinya bisa keluar sama yang pantat sama yang bolong keluarnya sama nah itu kan hanya bisa dimengerti kalau kita ngerti fisik ya pak ngerti fisikanya jadi berkali-kali saya sampaikan berbangga lah anda kuliah di fisika cara baik kan gitu untuk memahami alam sehingga kita bisa belajar dari alam dan kita bisa mengerti setiap kejadian mengapa bisa kirim SMS kenapa bisa nonton TV kenapa bisa dengerin musik kenapa bisa itu kenapa bisa itu nah mudah-mudahan itu semua bisa menjadi kekayaan kita menjadi orang yang motivasi gitu ya iya pak oke nah sekarang berarti kan sudah tuh ininya dapat sekarang karena ini sudah dua tahun panjang kita ganti jadilah ini jadi untuk dawe kecepatannya adalah akar T per mu jadi sekarang mengerti oh pantas tapi kan belum praktikum oh pantas kalau praktikum di dalam dawe itu ada tali panjang dawe kemudian digantungkan masa kebawah kemudian digetarkan dawe-nya bisa diubah-ubah gaya dawe-nya bisa diubah-ubah yang penting sampai yang besar masanya yang digantungkan bisa diubah-ubah jadi pengubahan masa yang digantungkan dengan dawe untuk apa? untuk mengatur kecepatan untuk apa? kecepatan diatur untuk mengatur nada berarti ya? iya pak jadi kan berarti kan cerita ini kan itu kan nah tadi yang kalau ini ditaksirkan kan jadi banyak cerita nah itu yang disebut dengan memberi makna visi terhadap satu matematis jadi walaupun ini kalau kemarin disebut walaupun ini huruf gundul atau arab gundul tapi kita bisa bisa mengartikulasi sehingga orang akan mengerti jadi dari formula itu bisa kebayang kejadiannya gimana caranya supaya dia lebih cepat aturlah mu dengan T jadi si formula ini memberitahu kepada kita petunjuk petunjuk apa yang mesti dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan nah maka mengenali kondisi itu atau aturan itu menjadi penting supaya apa yang diinginkan itu bisa kita dapatkan itu saudara tentang rumusan silahkan ada yang mau tanya paling tidak hari ini maksud saya kita sudah sama pemikiran jadi kalau analisis satuan itu adalah cara fisikal untuk mengenali besaran fisis mengapa besaran fisis seperti cerita kemarin karena besaran fisis adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menceritakan kejadian fisis orang main gitar itu kejadian fisis fenomena fisis nah si fenomena fisis ini harus dinyatakan oleh besaran fisis jadi kalau anda kalau anda di jalan dengerin orang ngamen dengerin lagu enak kemudian orang nanya kepada anda gimana lagu ini anda menjawab oh lagu ini sangat enak nah itu bukan jawaban orang fisika anda menjawab dengan frekuensi ketika ada orang nanya gimana bintang lagu ini panjang lombangnya bagus oh suaranya itu sekian db oh ini frekuensinya sekian jadi itu presisi nah itu maksud saya cara fisika aturan kalau mau menceritakan sesuatu gunakan dengan besaran yang terukur kalau ada besaran pasti ada satuan kalau ada pengukuran kalau ada ukuran berarti harus menukur berarti ada alat ukur berarti ada skala berarti ada satuan satuan panjang mistar ada satuannya bukan satu cm tapi satu 1 cm itu kayak apa 1 kg jadi itu yang dikatakan satuannya harga satuannya berapa baru lagi baru satu satuannya sekarang apakah ini kilogram apakah ini meter apakah ini cm jadi singkat cerita jadi dari resumen dari sajian ini fisika melatih kepada kita cara berpikir yang sangat prosedural dan dasar jadi kalau tadi disimakan jadi kenapa ini kok ujung-ujung jadi turunan 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 parsial ceritanya kan tadi ada asbabunujul saya suka nyebutnya asbabunujul riwayatnya asalmu asalnya di mana ini cerita oh asalmu asalnya ini ada tali malempung sudutnya kecil sehingga kos tetak itu mendekati satu sehingga tangan tetak bisa dinyatakan di dalam sin atau sin bisa dinyatakan dalam tetak dan ungkapan gayanya bisa dinyatakan dalam tangan kalau dalam tangan berarti saya bisa dinyatakan di dalam turunan sehingga segala sesuatunya bisa dinyatakan dalam turunan maka jadilah ini jadi ada tahapan segala berpikir yang sangat prosedural dan taat azas taat natural artinya apa lagi artinya melalui belajar fisika kita dilatih untuk berpikir secara prosedur secara sistematis dan tidak kalah penting Anda berpikirnya harus menggunakan dalil harus menggunakan aturan nah tadi cerita tadi kita cerita aturan terus sampai di ujung disini nah karena kita punya dalilnya tidak ada tidak akan orang lain yang membantah nanti kalau besok usaha ada presentasi di IPB di atau di luar negeri Anda sampaikan ini tidak akan ada orang yang bisa membantah karena Anda pakai dalil nah dalil itulah dasar orang bisa nerima kita artinya apa artinya kalau kita menyajikan atau menerangkan sesuatu ditolak oleh orang sebetulnya barangkali kita punya kurang dalil gimana tuh pacara untuk memperbanyak dalil supaya tahu dalilnya wah ya harus banyak baca baca ada panduannya bukan ya Pak maksudnya ada panduannya ya Pak banyak banyak ada panduannya betul ada tahapannya ada panduan ada panduan yang memandu kita kan dalil kita kan aturan ada yang bertanya silahkan Pak Ijin bertanya Pak 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 Ijin bertanya Pak ya Pak gimana sudah makan ini Pak dari tadi dari tadi dari tadi sih merhatikan kayak yang Mius sama dengan T0 yang atas Pak yang di bawah yang ini yang atas yang rumus ini apa Mius sama dengan Mius per T0 itu tuh kesininya Pak sampai satu per M garis miring S kuadrat ini apakah itu tuh secara turunannya langsung atau gimana Pak oke ini satuan ini kan saya pakai sama dengannya ini kan tiga artinya si mu ganti dengan satuan si T0 ganti dengan satuan si mu itu kan DM per DX masa persatuan panjang berarti satuan mu apa satuan mu berarti kilogram per meter oke T0 itu apa T0 itu gaya satuan nya apa Pak satuan nya kan Newton berarti kilogram per Newton bisa sampai disini bisa diperima oke terus berikutnya sekarang karena Newton ini karena Newton ini besaran turunan kita kembalikan ke besaran pokok dulu kan waktu bab 1 waktu tingkat 1 kan bicara besaran pokok besaran turunan ada satuan pokok ada satuan turunan sekarang berarti si Newton ini adalah ini satuan turunan kita ubah ke dalam satuan pokok apa itu menjadi kilogram meter per sekon kuadrat ini kilogram kilogram jadi satu ini ke bawah kan jadi meter kuadrat jadilah satu per meter kuadrat per sekon kuadrat apa itu saya ingin jadi sekon per meter kan gak ada di bisnis satuannya sekon apa bukan gak ada sekon per meter kan tidak tidak ada kan apa sekon per meter yang ada kan meter per sekon ya jadi kenapa ini kenapa ini tidak begini kenapa ini tidak begini tidak sekon per meter karena kan boleh begitu cuman dibisikkan gak ada ini gak ada namanya oke maka apa namanya kita tetap ini yang di bawah ini meter per sekon ditulisnya begini berarti kan ini meter per sekon kan P kan ini kalau kalau itu dituliskan kan begini berarti sekarang ubah sekarang ini kan menjadi menjadi besar fisis kan karena ini sudah dapat satuannya berarti ini ini ganti dengan P gitu kan oh berarti sekarang kalau begitu kurungnya buka sekarang ini 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 P kan gitu ya setelah itu baru kan kurungnya buka oh kalau begitu ini sama dengan satu kan gitu ya berarti gak iya pak jadi yang ini yang ini cerita satuannya sampai sini nah gitu cerita satuannya yang sebelah kiri dan sebelah nama cerita besaran fisisnya huruf dari besaran fisisnya jadi mu per T0 itu masa persatuan panjang per gaya itu sama dengan satu per kecepatan kuadat maka jadilah mu per T0 sama dengan satu per P kuadat atau P sama dengan T0 per mu A maka kan dulu di SMA kan begini yang suka dikotakan dikotakan P sama dengan T0 T per mu kan ya masih ingat maka jadilah apa namanya diperoleh lah bahwa persama kecepatan gelombang kecepatan fase gelombang itu adalah P sama dengan akar T0 per mu sehingga akhirnya diperoleh persamaan gelombang Do kuadrat Y per Do E kuadrat sama dengan satu per T kuadrat Do kuadrat Y per D T kuadrat jadi sekarang kan lengkap nih kemarin matematis kita ujung-ujung diberi nah sekarang kita munur dikit memahami asal-usulnya ini persamaan gelombang dimana asal-usulnya nah ini salah satu cara untuk melihat asal-usul kenapa persamaan gelombang itu Do kuadrat Y per D T kuadrat sama dengan satu per P kuadrat per Do kuadrat Y per D T kuadrat kalau tiga dimensinya begini saudara kan ya kalau tiga dimensinya si Do yang sebelah kiri ganti dengan nabla ini ganti dengan nabla saudara nah gitu ya kalau tiga dimensi saudara ininya pakai R itu artinya disini boleh cartesian boleh polar boleh silinder boleh bola itu nanti perluasan berikutnya tapi kita berangkat dari scoop yang kecil dulu dari hal yang sangat kecil yang sangat sederhana untuk memahami hal yang lebih besar yang diumum yang disebut dengan deduktif sorry induktif kita dari contoh sederhana terus naik dapat langsil si hasil ini kemudian berlaku itu namanya induktif kalau deduktif itu kebalik kita dari umum dulu turun masuk ke khusus oke jelas sup ya pak pas satu lagi pak maaf ya ya ini pak yang yang mu per t0 sama dengan 1 per v kuadrat nah itu tuh v kuadratnya apakah kecepatan sesaat atau kecepatan rata-rata sih pak kalau misalkan kan contohnya kayak gitar kan tadi yang sudah bapak jelaskan gitu kecepatan ini kalau misalkan kayak pi 2 nya itu pak lebih ke kalau yusuf baca-baca itu lebih ke ada kecepatan sesaat ada kecepatan rata-rata gitu pak ya kalau disini kan dinamakan kecepatan tadi kan kecepatan ini ya mungkin lebih tepatnya kecepatan rata-rata ini kan cerita kecepatan setiap ini kan ini cerita gelombangnya menjalannya yang ini ini nah ini ini yang C ini yang P ini kebayang gak yang kecepatannya ini ini ya kecepatan ini jadi bukan kecepatan ini tapi nanti terkait ini yang dikatakan kecepatan ini adalah kecepatan dia menjalannya menjalannya ini kan si tali ini seolah-olah kan berjalannya seolah-olah padahal kan tidak berjalan kan talinya jadi bergelombangnya kan bergiliran ya bergiliran ini setiap setiap saya datang ini naik ikuti naik itu itu yang dikatakan kecepatan fase oke udah lagi udah pak udah kalau sudah ya saya pikir untuk hari ini kayaknya cukup ya misi keburu capek ya pak ya pak cukup pak cukup ya nah maksud saya mudah-mudahan pertemuan pertama ini sekali lagi kan tugas saya itu kan memberikan kesan kalau hari ini orang selalu skeptis dengan fisika selalu trauma selalu takut saya ingin mencoba apa ya kalau bisa membantu itu menyajikan supaya kita ini terbebas dari rasa beban itu ketakutan ketidakmengertian sehingga saya selalu berusaha mencoba menjelaskan itu se apa ya di awali ini apa dasar berikutnya jadi melatih termasuk melatih saya melatih menyampaikan segala sesuatu itu dengan alasan dengan dalil jadi ada aturan ada dalil yang kita gunakan ada konsep yang kita pakai untuk menjelaskan sesuatu artinya apa artinya kalau anda ikut kuliah mata kuliah tertentu anda tidak mengerti sebetulnya itu bisa memberitahu sama kita oh barangkali ada konsep ada istilah yang tidak kita kenal sehingga waktu kita mendengar hal itu menjadi sesuatu yang asing jadilah tidak nyambung antara yang dibicarakan dengan pendengaran kita terjadilah loss kehilangan sambungan maka lama-lama itu menjadi tidak mengerti dan kalau terlalu lama tidak mengerti kita menjadi tidak suka tidak suka dan itu kan bahaya kalau apa yang kita pelajari kemudian kita tidak suka berarti kan kita kehilangan sumber untuk belajar oke barangkali begitu saja Bin Ji Julai dan teman-teman semua ya pak 30 orang oke Gus terima kasih ya sehat selalu eh besok kita ketemu lagi ya waduh ketemu lagi pak ya pak ketemu lagi pak minggu 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 tambahan Jumat pak minggu 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 mudah-mudahan anda tahan melihat saya mudah-mudahan bapak tidak bosan amin 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 terima kasih ya terima kasih teman-teman kita bertemu sekali lagi semoga apa yang dibicarakan jadi hikmah bagi kita semua dan kita menjadi lebih baik semoga Tuhan yang kita yakini yang kita percayai yang kita andalkan tetap melindungi kita mengkaruniai kita kesehatan ketenangan dan kebahagiaan semoga keluarga kita juga ada selalu dalam kebaikan terima kasih atas perhatiannya nanti kita ketemu besok untuk membahas mengulang tentang solusi bersama bulu-bulu cukup ya terima kasih teman-teman saya mohon diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 terima kasih Pak terima kasih banyak sama-sama ketemu besok terima kasih Pak sampai ketemu besok ya Pak sampai ketemu besok terima kasih